Misalkan gue ambil contoh si Sepek ya Sepek itu poinnya 2010 ya 2010 Jadi walaupun dia nanti ranknya posisi 6 Dia gak bakal dapetin yang namanya Kyogre Halo semuanya Selamat datang kembali di channel Puset Gaming Channel yang isinya cuma Baca Oke dan untuk kali ini gue bermain Pokemon The Strongest ya Untuk kali ini Jadi kemarin ada yang request katanya Suruh mereview Legendary Cell Atau event yang sedang berjalan kali ini Jadi seperti apa gambaran gue ya Jadi seperti ini Tadi gue udah lihat sepintas tentang event ini ya Event ini itu namanya Kalau di One Piece namanya TLC Atau Time Limited Crew ya Jadi ini adalah eventnya para Sultan ya Dan event ini merupakan event dengan sistem yang namanya ranket ya Kalau disini ranket Selain ranket itu juga ada batasan minimal ya Persis lah pokoknya kayak TLC ya Bagi kalian yang bermain One Piece The Strongest Seperti udah tau yang event TLC itu bagaimana ya Jadi seperti itu ya Sistemnya seperti sistem apa ya Sistem lelang ya Siapa yang tertinggi Dia yang dapat Oke lah jadi gue Review sedikit ya tentang event disini ya Disini hadiahnya adalah Kyogre Kyogre itu adalah tipe Water atau air ya Gue lihat di Pokédex dulu ya Sepintas gue lihat dulu di Pokédex si Kyogre ini Dan untuk skill dari Kyogre ini Gue langsung lihat skillnya Dan untuk skill yang pertamanya Kyogre Spot Water, Bayfly, Pink, Sea, Surface, Inflict Jadi seperti itu ya dibaca sendiri Dan untuk yang skill keduanya juga seperti itu Untuk skill ketiganya ini kita kira tipe apa ya Tipe area atau bukan ya Coba gue pahami dulu ya Jadi ini kira-kira artinya seperti ini ya Kyogre menciptakan tsunami Yang membatasi antara musuh sebanyak 6 kali Jadi gimana maksudnya gue juga paham sih ya Pantulan pertama menghasilkan 300% SP ATK plus 96 SP Damage Jadi ini memantulkan target berbeda Untuk setiap 2 kerusakan berturut-turut Ini kalau gue pahami sih Kalau gue pahami ini menyerang 2 target sih ya Dan selanjutnya tidak lagi memantul Ketika hanya ada 1 target Nah ini yang bingung-bingung lagi nih ya Tidak lagi memantul ketika hanya ada 1 target Dan kerusakan berkurang 30% untuk setiap pantulan Dalam 1 skill ultimate Jadi ini pantulan pertama kan 300 ya Jadi pantulan kedua itu sekitar mungkin turun ya 250 atau 200 ya jadi seperti itu ya Memang yang masih menjadi pertanyaan sih Ini tipe apa ya Soalnya gue juga belum lihat sih ya Oke lah pokoknya seperti itu ya Pokoknya yang pasti ini sepertinya bukan tipe single target ya Kemungkinan ya Oke jadi seperti Oke jadi seperti itu ya untuk ultimate nya Atau ultimate ya gue nyebutnya ultimate gitu aja Soalnya sudah terlanjur Apa ya Terlanjur berkulina dengan ultimate gitu ya Oke dan untuk pasifnya Jadi pasifnya seperti itu ya Ada ketika di battle meningkatkan 60% crit rest sendiri ya Dan juga meningkatkan itself chance of immune control effect 10% Jadi bisa immune control 10% Dan bla 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 Bisa diartikan sendiri ya Gue tau kalian bisa bahasa inggris semua Walaupun mungkin ada yang belum bisa seperti gue Gue juga belum bisa sih Gue lihat kamus kalau mau ngertikan seperti ini ya Oke dan langsung aja sih gue review ini Sedikit tentang review pokemon ya Dan sekarang gue mau review yang namanya Event nya seperti apa ya Jadi event disini membutuhkan yang nama Jika draw sekali 80 diamond Jika draw 10 kali 680 diamond Sama dengan di one piece ya Jadi event ini untuk harganya sama dengan di one piece Dan ini poinnya kalau di one piece itu 10 kali gaca 10 kali draw itu dapat yang namanya poinnya 110 Gak tau disini poinnya berapa Gue juga belum coba Gue juga ngambil bonusannya doang tadi ya Terus rankingnya untuk yang pertama Wah 7 ribu men ya Udah 7 ribu poinnya Gila bener ini Si Ini namanya ini V12 men Ternyata V12 guys Gak umum Ini V9 Ini V8 Kayaknya udah VV semua loh Di server ini ya Ini V8 juga Dan untuk disini Untuk mendapatkan Atau sistem rankingnya maksimal 30 Sama lagi dengan di one piece Cuma 30 ya Cuma diambil 30 peserta ya Untuk mendapatkan reward yang ini ya Jadi untuk rewardnya sama Poinnya ya 7 ribu Ini gak tau Ini Apa namanya Untuk eventnya ini mungkin event sekongkol sama one piece kali ya Ini poinnya yang pertama juga 7 ribu Nah Terus untuk yang selanjutnya 5 ribu 4 ribu 3 ribu 5 ribu Sama ya Minimal 3 ribu 5 ribu Buat Ngedapetin yang namanya Kyogre ini Jadi Bagi kalian yang ingin mendapatkan Kyogre Kalau poin kalian gak cukup 3 ribu 5 ribu Gak usah ikut Pokoknya bagi kalian yang udah mengikuti gue di Game gue one piece Tentu kalian udah Hafal bener atau paham betul Yang namanya sistem Yang namanya time limited crew Kalau disini time limit legendary pokemon Sama Sudah Gitu aja Dan untuk yang terakhir 21 sampai 30 Itu hadiahnya Hadiahnya pun itu bukan Kyogre ya Ini adalah saatnya si Regice Regice itu salah satu mungkin 3 dari pokemon legendary ya Oke jadi hadiahnya itu ya Jika kalian menghabiskan berapa ya 680 Kali misalkan 10 Kita hitung-hitungan sedikit ya Hitung-hitungan sedikit Jadi 680 60 kali 10 6.800 ya Untuk poin seribu aja Kalian harus Menghabiskan yang namanya 6.800 Jika habis 2.000 2.000 2.000 poin ya 2.000 poin Maka ya tinggal kalikan 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 Jadi totalnya nanti Jika ada 3.500 Untuk mendapatkan Batas maksimal Dari rank ini Maka habis Berapakah ya Tinggal dibagi Tinggal dikali ya 6.800 Kali 3.500 Nanti hasilnya itu ya Itu pun belum yang Mungkin Poinnya yang dapat 110 Kalau 10 kali gajah ya Dan ini pun nanti Kalau kalian misalkan Poinnya itu 300 LIA 3.500 Sama Jadi disini Enggak Serta-merta Mendapatkan Yang namanya Kyogre Ini ya Jadi Ini nanti Misalkan Siapa ya Ini Nah ini Misalkan Gue ambil contoh Si Sebek Sebek itu Poinnya 2010 Jadi Walaupun dia nanti Ranknya posisi 6 Dia enggak bakal Dapatkan Yang namanya Kyogre Karena Kenapa Karena batasnya Disini Adalah Poinnya 3.500 Buat Ngedapatkan Yang namanya Kyogre Kalaupun itu Nanti dapat Reward Nanti Rewardnya Yang dia dapat Adalah Ini dia 7-10 Yaitu Regice Shard 80 Jadi lumayan Walaupun Enggak dapat Yang namanya Kyogre Bisa mendapatkan Yang namanya Si Regice Ini ya Regice 2000 Berarti Kalau 2000 Poin Nanti Habisnya Sekitar 12.000 Sekitar 13.600 Ya 13.600 Sekitar Mungkin ya Mungkin Jadi seperti itu Untuk Eventnya Ini ya Terus disini Ada rewardnya Juga Jika Poinnya Mencapai Sampai Itu ada Poinnya 30 Ada Ini Hadiahnya Terus ada Poinnya Sampai 100 Dan Poin yang Tertinggi Adalah 5000 5000 Hadiahnya Shardnya Si Regice 30 Jadi nanti Bagi yang Dapat mungkin Poinnya Sampai 7000 Seperti yang Ini Ini kan Poinnya Sampai 7000 Itu 4000 Selain Dapat Si Kyogre Nanti Juga Dapat Yang namanya Regice Regice Itu termasuk Lumayan Regice Gue lihat Sebentar Untuk Si Regice Filter aja Cepet Tipe Ice Kalau gak Salah Regice Itu Nah Ini Dia adalah Tipe Ice Tipe Ice Dan Untuk Skill Skillnya Langsung Kalian Di Ultimate Jadi Ini Menyebabkan Yang namanya Menyerang All Enemies Menyerang Seluruh Lawan Untuk Ultimate Dan Untuk Skillnya Atau Pasif Jadi Ini Seperti Itu At The End Of Every Big Round Hill Friendly Ice Pokemon 100% Dari SP Defend Dari Defend Regice Jadi Seperti Itulah Untuk Regice Jadi Lumayan Tiga Apa Namanya Tiga Cuma Paling Tidak Jika Kalian Nanti Untuk Event Ini Cuma Mendapatkan Berapa Total Sebentar Hitung Hitung Untuk Disini Tiga Tiga Tambah Lima Delapan Delapan Tambah Lima Tiga Belas Tiga Belas Tambah Tujuh Dua Puluh Dua Tambah Sepuluh Tiga Puluh Tiga Puluh Tambah Sepuluh Empat Puluh Empat Puluh Ini Tambah Lima 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 Dan Untuk Saman Regice Membutuhkan Lima Puluh Shat Jadi Paling Gak Jika Poin Poin Nya Nyampe Dua Dibu Tujuh Ratus Udah Dapat Regice Bintang Tiga Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Tentang Event Ini Jadi Kalau Menurut Gua Ada Yang Tanya Mungkin Ini Event Ini Worth Atau Enggak Kalau Menurut Gua Event Ini Worth Buat Para Sultan Itu Aja Sia Karena Untuk Materialnya Habisnya Seperti Hitungan Gua Tadilah Kalau Kalian Masih Bingung Silahkan Pahami Sendiri Untuk Rewardnya Seperti Ini Kalau Untuk Rewardnya Lumayan Ini Seperti Apa Ini Mungkin Gear Seperti Ini Untuk Material Awakernya Gak Ada Material Awakernya Gak Ada Hearing Awakernya For Pokemon With Electric Oke Ada Kayaknya Kayaknya Material Awakernya Ada Tapi Ini Bukan Awakernya Individus Jadi Itulah Pokoknya Hadiahnya Seperti Ini Jadi Itu Hediah Yang Bisa Didapat Dari Gaca Cuma Item Item Yang Ini Kemungkinan Sulit Seperti Biasa Kalau Item Rare Itu Pasti Dapatnya Sulit Ini Neckless Awakening Material For Pokemon With Ice Jadi Ini Cuma Material Awakened Jadi Ini Seperti Ring Dan Neckless Jadi Ring Dan Neckless Bukan Material Yang Namanya Kalau Ini Disini E-ring E-ring Disini Bukan Neckless Sorry Sorry E-ring Ternyata E-ring E-ring Bukan Neckless Kalau Di One Piece Neckless Dan Ring Kalau Disini E-ring Dan Ring Oke Jadi Itu Untuk Hadiahnya Oke Jadi Cukup Itu Untuk Review Dari Event Time Limited Legend Dari Pokemon Atau Legend Dari Cell Ini Thanks You Are Watching I'll Be Back Ciao Bye 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 Bye